Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabarnya teman-teman semuanya semoga dalam keadaan sehat baik kali ini kita akan membagikan tutorial belajar security dasar di web try hack me kita langsung saja menuju ke webnya kita login lalu ke sini ke learn ke pre security lalu kita ke linux fundamental kemarin sudah belajar yang bagian 1 dan bagian 2 sekarang kita masuk ke bagian 3 disini kita akan disuguhkan 9 tugas pertama kita langsung saja perkenalan nah disini katanya di yang pertama ini selamat datang di linux fundamental modul kita sudah belajar beberapa apa namanya konsep dan perintah-perintah pada room sebelumnya dan disini kita juga akan belajar bagaimana menggunakan perintah-perintah yang bisa digunakan sehari-hari ya seperti otomasi paket paket manajemen dan layanan aplikasi login langsung kita lalu kita deploy mesin nah disini kita disuruh menghidupkan mesin kita ya disini kita menggunakan apa namanya terminal kayak kemarin ya kalau ini kan disuruh menggunakan attackbox kita pakai terminal aja IP addressnya mesin kita kita hidupkan dulu lalu username-nya tryhackme password-nya juga tryhackme kita akses dulu ya disini kita sudah ngedownload kemarin ada di file.load disini ada sudah ada kita langsung akses aja open sudah jalan kita repress apakah sudah jalan alhamdulillah sudah berjalan dan kita dikasih IP internal ini ya nomornya 10 4 6 7 2 2 8 disini kita lihat lagi IP address kita IP mesin kita 10 10 6 6 2 3 8 sekarang kita masuk menggunakan terminal disini ya kita kita open tab kita kemarin belajar SSH SSH username username-nya tryhackme IP-nya nah IP kita diberapa ini aja di copy 10 10 66238 kita ini aja deh perbesar ini lalu kita enter of connection refuse terus kita kerut 66238 yes lalu misulkan passwordnya tadi by hackme kita lihat sambil menunggu kita ke tes yang selanjutnya ya tes 3 disini sebutkan bahwa apa kita sudah belajar tentang kombinasi echo dan pipe operator nah sekarang kita akan belajar menggunakan nano dan fim ya nano itu kalau kita menggunakan apa echo terus pipe operator dengan file yang banyak maka akan sulit nah untuk ininya apa untuk alternatifnya kita menggunakan nano dan fim apa itu nano nano itu adalah text editor untuk menggunakan nano simple saja kita hanya ketikan nano lalu file name nya kita lihat disini sudah belum nah sudah oke nah kita contohnya nano nano my tadi file name file name nya misalnya disini contohnya my file my file nah disini akan tampil sebuah apa namanya gendela untuk kita menulisnya misalnya assalamualaikum assalamualaikum saya sedang sedang menulis di editor nano untuk keluarnya ctrl x lalu y lalu enter kita sudah membuat my file kita lihat dls tadi kan cuma ada test 3 sekarang sudah ada my file yang kita buat pakai nano ya kalau kita lihat bisa dilihat nano my file nah disini ya bisa cat my file isinya apa ini isinya assalamualaikum saya sedang menulis tar nano ya itu cara berinteraksi dengan nano lalu dengan vim ya ada juga vim nah disini tidak tapi sama aja sih tapi vim itu lebih agak apa namanya komplek ya kita belajar di apa di channel yang khusus aja ya create file using nano kita sudah edit test 3 di try hack me lalu ada apa ada flag apa kita kan nano ini ada test 3 berarti kita packet ya ada flag apa nah ternyata flagnya thm text editor kita copy saja kita pindahkan ke sini peace alhamdulillah tes 3 sudah selesai sekarang ke tugas 4 ya kita akan belajar bagaimana cara mendownload file menggunakan linux ya biasanya kita mendownload itu adalah salah satu apa namanya kegiatan dari komputer yaitu mentransfer file kita bisa mendownload program apa saja bisa script bisa gambar gitu ya nah linux itu ada salah satu tool namanya widget jadi kalau kita menggunakan widget kita tinggal apa namanya tuliskan widget lalu alamat yang akan kita download dan juga disini kita belajar tentang transfer file menggunakan host menggunakan scv ya secure ya jadi dia apa namanya bisa mentransfer bisa juga mengcopy dari host gitu ke yang lainnya nah disini contohnya ya kita mau ip sini hubung terus textnya apa nah di scp itu tinggal menuliskan scp terus filenya apa lalu ke tujuannya mana yang akan di copy nya scp udah beres ya sekarang untuk apa namanya menyalinnya itu lihat ya kita lihat biasanya di ubuntu menggunakan python bisa menggunakan cool atau widget atau menggunakan widget nah disini kita bisa baca lagi masih tentang widget cara menginstallnya langsung aja kita praktek kita jawab dulu kita praktek widget disini kita lihat kita lihat dulu lihat manualnya jadi widget itu adalah non-interactive network download jadi kita bisa mendownload menggunakan widget ini disini lihat bisa pakai option yang min air dan yang lain lain kita key saja untuk widget ada lagi scp tadi ya kita lihat dengan scp secure copy on ssh secure file copy jadi kita disini bisa dibaca baca bagaimana copy ini option nya ada low ada juga tadi apa kita lihat file nya ada apa saja nah disini ketika mengetikan perintah ls min la disini ada banyak bukan hanya my file dan test tree tapi ada file yang tersembunyi ada juga ini flag dot t ini akan kita cari oke sudah complete jadi disuruh lagi kita disuruh mendownload file disini di alamatnya ini kita copy tadi mendownload file menggunakan perintah widget 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 nah kenapa ini karena ini sudah ada disini dot flag txt tidak apa berhasil temukan flag berarti kalau kita apa namanya mau menampilkan file di itu berarti kita menuliskan cat cat flag kita lihat nah flag nya thm rigged dan server ya kita dapat submit oke lalu disini stop item 3 server ini kita suruh tadi kelewat ya menjalankan flaton 3 server kita coba dulu kot nya nangis nih ya enggak coba disini saya kot nya 80 htp nya kita menentikan cek ya sekarang kita lanjutkan lagi ke yang berikutnya S5 sini S5 kita akan belajar tentang melihat proses yang dilakukan oleh komputer menggunakan PS kita langsung aja deh praktek PS clear dulu PS disini kelihatan PID nya berapa TTI nya berapa jam nya lalu SMD nya apa ada ada bus ada S jadi nomor nya ini unik semuanya PID nya beda beda lalu untuk melihat apa namanya proses yang sedang berjalan kita menggunakan PS hook nah disini kelihatan tuh ya arut sistem siapa user link ini bisa kelihatan nih menggunakan PS hook kalau kita men setel PS report a snapshot of the current process jadi apa yang sedang sedang berjalan menggunakan PS hook ada lagi disini curuh kantop coba kita lihat dulu mantop bukan mantop ya mantop jadi top itu display linux process kita lihat bisa bisa dilihat ini ada root semuanya ini yang sedang berjalan kantop aja clear lagi lalu ada kill kill itu untuk mematikan juga kill misalnya kill PID nya berapa seperti tadi apa disini ya misalnya PID nya 90 berarti kita tinggal kill 950 ya gitu langsung diantar itu teman-teman sekarang ada sistem CTL untuk dia itu untuk aplikasi kadang ketika kita boot ingin kita jalankan sepeda microgram maka pakai sistem CTL sistem CTL option service nya apa misalnya sistem CTL option ini ada 3344 bisa start stop enable sama disable nah untuk menggunakan background ya proses yang berjalan di background maka pakai tanda done misal eho hai kak ya jangan nih kan eho hai kamu nah pakai dan maka akan terlihat nah disini 1 4349 PID nya ya ya ini hai kamu ya kalau cek begitu kalau bisa juga pakai CTL Z disini disuruhnya tapi CTL Z juga bisa lalu untuk for grounding process pakai FG ya FG oh gak ada no current job katanya gak gak apa-apa kita jawab aja pertanyaan di S5 ini oke ketika kita launch process review kan ada ID nya 300 maka setelahnya pasti 301 berurutan lalu ketika ingin membersihkan proses pakainya tadi apa SIG SIG disini SIG term temukan temukan disini proses yang sedang berjalan di mesin kita ada bendera gak yang di apa yang diberikan nanti gitu ya kita lihat di disini dipakai tadi apa yang proses berjalan itu PSO kita bisa mengini biar ada ini hanya yang kata-kata THM aja nah sini terlihat bahwa plugnya ini yang ada di dalam kurung-kurawal ini kita copy kayaknya ini kayaknya mudah-mudahan benar oke disini juga ada petunjuknya lalu komen apa ketika kita ingin menghentikan service my service berarti tadi sistem CTL disini sistem CTL nah eh stop my stop stop my service nah komen apa kalau kita ingin apa service di boot kita menggunakan komen apa ya berarti pakai enable kan ada empat opsi ya ini ada empat opsi start stop enable apa 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 komen apa untuk membawa background yang ke foreground oh ecci tadi yang sudah kita asing akan alhamdulillah sudah beres tes tes 5 sekarang kita melaju ke tes 6 tentang panikron ya kadang-kadang kita ingin menjadwalkan apa namanya file assist ini apa aplikasi yang berjalan di komputer kita kadang-kadang ingin dijadwalkan dan nah contohnya kayak google chrome dan yang lain-lainnya ini pakai chrome nah disini chrome ini ini kita lihat chrome chrome ini 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 chrome itu adalah diamond to execute schedule comment ya jadi untuk menjadwalkan aplikasi-aplikasi yang akan kita jalankan pakai chrome nah untuk chrome ini bisa menggunakan chrome tab disini disini bisa dibaca sendiri ini pakai ini kita langsung kesini ada chrome tab min e kita lihat nah disini kita bisa di tmp chrome tab bisa ya nah sudah sekarang kita jawab pertanyaan dulu ya kontek itu ada ada kita kontek sudah ketika kita ada di far disini far backup kita pakai terminal terminal aja aja ke terminal lalu kita pindah ke opt dia biasanya jadi disini nah kita sudah di opt lalu kita lihat ada apa saja disini nah disini ada clickme.sh kita lihat clickme.sh disini disini ada flag proses hunter oke kalau juga kita bisa kalau sh kan bisa gini pindahkan nah ada THM proses hardcard your flag sama aja oke kita pindahkan kesini oh maaf 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 disininya kita lihat namanya apa oh kita lihat namanya itu ibu oke oke bagiannya oke pivot sudah selesai bagian 6 kita ke bagian 7 nah disini bagian 7 itu bagaimana cara software di install ya ketika kita lihat disini ke RTC APT kita lihat ya kita pindah CD kita lihat disini nah disini ada konfigurasi konfigurasi terutama disini source list yang kita gunakan untuk menyematkan list apa saja yang akan kita gunakan gitu ya kita lihat nano nah disini ya disini jadi kita ketika mengupdate kesini tuh oke ini LSU dan APT itu untuk menginstall misalnya sudah APT bisa install kita lihat dulu disini APT disini banyak bisa list so install biasanya yang dipakai itu install atau remove atau auto remove dan untuk mengupdate pakai update dan upgrade atau pull update ini untuk beralih dari versi sekarang ke versi yang lebih baru jadi menggunakan APT contohnya kita dengan APT kita bisa menambahkan repository di pkg disini contoh kalau kita ingin menginstall sublim tag dan yang lain nanti bisa dipelajari lagi tentang APT dan repository ya menambahkan repository alhamdulillah selesai kita ke tugas 8 di tugas 8 ini kita akan mengetahui bagaimana log satu apa satu aktivitas karena dengan log ini bisa melihat siapa saja yang masuk ke komputer kita siapa saja mengakses jadi agar komputer kita sehat file log ini ada di var slash log kita lihat kita pindah file log nah disini kita lihat disini ada macam file nya ini apa c2 itu adalah server kita gitu ya kita lihat disini ini kita pindah kita pindah ke apa c cd kita lihat ada apa saja ini ada access log access seperti satu dan yang lainnya nah sekarang loop apc2 log udah ya kita sudah di folder apc2 oke ip address yang digunakan untuk mengunjungi websitenya apa kita harus cari dulu nih log ya access log coba ternyata kita tidak mendapatkan izin kita access log titik satu nah ada nah kita bisa lihat disini yang mengunjungi ini servernya ini kalau what file di day access yang di access apa ini bisa kelihatan nih pada tanggal 4 Mei 2021 jamnya kelihatan metodnya kelihatan yang di ininya di access nya ini catch and dob .gp terus ininya ttp1 mozilla dan seterus kita teruskan lagi 8 ini apa namanya rangkum nya ya kita sudah belajar menggunakan text editor lalu bisa mendownload menggunakan web software python terus melihat proses yang berjalan lalu memaintaini sistem dengan otomatis alhamdulillah pas sudah selesai terminate the machine deploy ya jadi matikan ya kita matikan kita complete lalu disuruh belajar lagi ke room yang lain oke alhamdulillah sudah beres ini adanya kayaknya ada yang belum beres oh ini lewat apa yang belum dijawab kita lihat nih semuanya oh ini ya alhamdulillah sudah selesai mudah-mudahan ini agak terlalu lama ya tapi mudah-mudahan teman-teman membosankan cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat